Sebenarnya, apa yang harus disombongkan manusia, bukankah semuanya hanya bersifat sementara adanya? Semua yang dimiliki pasti mengalami fluktuasi situasi dan kondisi. Karenanya, bersikaplah rendah hati dan mawas diri, itulah salah satu rumus kebahagiaan sejati. Sahabat Kenari, selamat datang di acara Kunci, kutipan cerita inspiratif. Bersama saya, Pony Jan Liao. Sahabat Kenari, di atas langit masih ada langit. Itulah pepatah abadi yang sering kita dengar. Anda kaya, pasti ada orang yang lebih kaya dibandingkan Anda. Anda berjaya, pasti ada yang lebih sukses dari Anda. Anda bergelar panjang sampai kepanjangannya melebihi nama, pasti masih ada yang memiliki gelar seperti rangkaian kereta api. Dunia ini berjalan seperti itu. Ibarat jari, kita ini ada di posisi tengah. Di sebelah kanan ada dua jari yang lebih rendah dan besar. Di sebelah kiri ada dua jari yang lebih rendah dan lebih kecil. Artinya, kita selalu berada pada posisi di tengah dalam segala hal. Fair bukan? Sahabat Kenari, menyadari hal ini tentu kurang bijaksana jika masih ada orang yang mendonggakan kepala. Merendahkan mereka yang lebih rendah dari mereka yang kurang berpunya. Hukum alam itu abadi adanya. Roda akan terus berputar. Yang di bawah bisa pindah ke atas. Yang di atas bisa terperosok ke bawah. Bahkan bisa tergilas oleh roda itu sendiri. Lihat saja bagaimana hidup janda mantan Presiden Ferdinand Marcos, Imelda. Hidup yang glamour dan selalu dilayani di istana Malakanyang, Filipina. Berubah menjadi kehidupan rakyat jelata yang dikejar-kejar jerat hukum atas tindakannya selama menghuni. Istana bersama sang suami. Ribuan pasang sepatu mewah yang menjadi koleksinya, kini hanya menjadi kenangan tidak bernilai. Kekuasaannya pupus karena kerakusannya. Semuanya berbalik 180 derajat. Dunia yang terang kini berubah menjadi gelap. Sahabat Kenari, ada hukum perubahan yang baik untuk direnungkan. Empat hukum itu adalah dari terang menuju gelap, dari gelap menuju terang, dari gelap menuju gelap, dan dari terang menuju terang. Sahabat Kenari, mereka yang kini berjaya baik secara ekonomi, status, harkat, dan martabat, harus berhati-hati. Karena jika tidak, mereka akan jatuh ke kondisi yang menyedihkan dan memprihatinkan. Artinya, dari terang menuju gelap. Kesombongan adalah ramuan pertama dan utama kejatuhan itu. Sementara, jika setiap orang sadar akan posisinya yang kurang beruntung dengan memperbaiki diri, bukan menambah iri dan dengki pada orang yang lebih berhasil akan beroleh hidup yang bertumbuh. Ini artinya, dari gelap menuju terang. Manusia seperti itu sadar bahwa roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar. Yang di bawah akan ke atas, yang di atas berpotensi menggelinding ke bawah. Namun jika yang berada di bawah mengutuk nasib diri, sekaligus menggugat keadilan Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya, tanpa mau mengoreksi dengan tindakan nyata, ia akan semakin terperosok ke dalam jurang derita dan samudera kehidupan, yang penuh dengan duka lara. Ini artinya, dari gelap menuju gelap. Dan, sahabat kenari, yang terbaik tentunya adalah, bila setiap orang mau mengerti bahwa di atas langit masih ada langit. Hari ini berjaya, esok bisa saja berduka. Hari ini berpunya, esok mungkin menjadi papa. Demikian seterusnya. Orang yang menyadari hal ini, dan cepat bertindak untuk mengatasinya, melalui penghormatan terhadap orang di bawahnya, meningkatkan kualitas diri, maka prestasi hidupnya akan terus melaju. Inilah yang dinamakan, dari terang menuju terang. Sahabat kenari, karena sesungguhnya, tidak ada seorang pun di dunia ini, yang bisa berada di posisi terhormat, atau kondisi bermartabat, tanpa dukungan dan bantuan orang lain. Tidak ada yang bisa hidup sendiri. Itulah hukum abadi, yang tidak lapu dimakan zaman. Kunci aman, keluarga nyaman. Ingat kunci, ingat kenari jaya. Salam, mantap. Sambung bi28. Terima kasih. Terima kasih.